Oke bro, balik lagi sama gue Amirla di channel BiHalf Official Nah, kali ini gue bakalan nge-review salah satu produk terbaru dari BiHalf Yaitu adalah kacamata gaming anti-radiasi Yang siang ngejaga mata kalian dipakai buat nge-game berjam-jam Banyak yang bakal gue bahas dari kacamata gaming ini Tapi kita bakalan intro dulu nih cuy Oke ini cuy ya, kita tau lah kalo misalkan nge-gaming itu memang asik banget Tapi tau gak sih resikonya kalo misalkan kita lama-lama nge-gaming Mata itu bisa jadi rusak nih, gue tuh salah satu korbannya Jadi dulu tuh gue tuh cuma silindri satu ya semenjak gue hobi bermain game-game yang layarnya kecil Apalagi di gaming mobile dan game-game following yang apa namanya tuh layarnya 240Hz harus ngedekat itu Silindri gue tuh naik sampe dengan 4 Nampaknya gue inisiatif nih ya buat gimana caranya biar mata gue tuh tetep bisa terjaga meskipun dipakai buat main game berjam-jam Yaitu solusinya dengan menggunakan kacamata anti-radiasi atau bahasa gayanya itu adalah kacamata gaming Nah oke Alhamdulillah akhirnya gue bisa nge-launchingin juga nih untuk kebutuhan kalian Untuk ngebantu kalian juga Biar kalau itu makin asik nge-gamenya tanpa harus memikirin rusak mata Yaitu adalah kacamata gaming dari B-Half yang gue kasih nama adalah B-Half Frantic versi ke-1 ini Terima kasih telah menonton! Oke kita akan langsung bahas dulu Di saat kalian nanti ngebeli si kacamata ini tuh Dapat apa aja nih Dan yang paling pasti ini kita akan bahas udah si kemasannya Biar kalian ini gak akan buang kemasannya nih cuy Jadi gue tuh selalu memikirkan yang namanya Segi si desain kemasan Biar kalian tuh bisa pajang si kemasan ini di kamar kalian Biar mengidentifikasi kalian Kalau misalkan kalian tuh pencinta BeHalf sejati Ataupun bisa digilang gamer sejati nih Nah oke di kemasannya ini ada tulisannya BeHalf Dengan tema warnanya keungguan Ada tulisannya Fantic versi ke satu Kalau misalkan kita balik nih Ada tulisan juga Fantic versi satu logo BeHalf Ada tulisan juga Gaming Glasses for Reduce Radiation Di atasnya ada tulisan juga Fantic V1 Gaming Glass Di bawahnya itu ada From and From Indonesian Streamer Oke selanjutnya disini gue bakal bahas untuk experience unboxingnya nih Begitu kita buka si kemasannya ini Dan kita tarik tuh ada kayak slider nih Kemasan terbaru dari BeHalf ada slidernya ya Jadi kita buka si slidernya ini Kita akan langsung dapat post dari si kacamatanya Untuk post kacamata yang pertama ini Ya warnanya biru kayak berlogo jeans kayak gini Cuman ya karena ini adalah si kacamata custom nih cuy Jadi memang nanti setiap kalian pembelian tuh Nggak akan sama si postnya kayak gini Jadi mungkin nanti akan ditubah jadi warna plastik Ya ataupun bahannya berbeda Ya karena gue ini nge-apalagi ya bahasa itu Kayak ngemaklum lagi ke tempat lain Jadi ini keterbatasan dari si nanti si postnya ini Jadi jangan nanti ada tulisan kok bang beda gimana-gimana gitu kan Jadi disini gue jelasin dulu Nanti kalian yang belum tentu akan dapat postnya seperti ini Tapi tetap aja ini fungsinya sama bisa nahan Ataupun bisa ngejaga si kacamatanya Biar nggak patah di saat kalian bawa kacamatanya ini kemana-mana Oke lalu kita dapat apa aja nih dari segi si unboxingnya ini Yang pertama kita akan langsung dapat kacamata BeHalf anti radiasinya ini Yang bisa kalian custom sesuai keinginan kalian So jadi kalau misalkan kalian ada minus ya Kalian tinggal request aja Minus plus atau silindris Ataupun kalian nggak ada kendala dengan mata kalian Kalian bisa pilih yang netral ya cuy ya Oke kita akan dapat kacamatanya Lalu kalian akan juga dapat si lapnya nih Kalau misalkan ada bonusnya gitu Nanti bisa gue kasih kayak spray gitu Untuk membersihkan silasannya Cuman ini persediaannya terbatas Satu spraynya ya cuy ya Oke langsung aja kita ngobrolin dari masalah Si desain kacamatanya ini Untuk desain kacamata ini Ya desainnya bisa dibilang ini adalah retro gitu cuy Ataupun ya universal retro klasik Yang dimana nih si framenya ini tuh jauh lebih besar gitu Framenya ini besar banget So jadi ini cocok banget kalau misalkan kalian pakai di segala medan manapun Dipakai kayak buatmu game di depan monitor Masuk ke dalam frame webcam Ataupun dipakai jalan-jalan pun tetap oke cuy Untuk bentuk framenya ini pun juga bisa cocok di segala bentuk kepala Nih misalkan contohnya kepala gue ini agak sedikit ngebulet Ngecabi Masuk-masuk aja Tetap tambah oke dan tambah keren Atau muka kalian yang nge-oval Nah yang paling pasti lagi dipakai buat cewek pun Nggak kelihatan terlalu maskulin Tetap feminine dan tetap lucu gitu cuy Untuk good quality framenya nih Disini gue menggunakan plastik yang elastis Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan si kacamata ini tuh Takut patah Ataupun takut melenyeh Ya karena disini plastiknya lumayan elastis banget Tapi tetap ya kalian wajib jaga sebaik mungkin kacamata ini Biar tetap resisi Jadi jangan kalian didudukin Ataupun dimasukin ke dalam skinny jeans Itu nanti bakal ngerusak si framenya Meskipun agak sulit patah Tapi mungkin aja sih si framenya ini tuh bisa patah Jadi inget ya Sebagus-bagus apapun framenya tetap harus kalian jaga cuy Oke selanjutnya disini gue bakal bahas Untuk masalah build quality si lensanya Ini yang paling penting nih Ini yang bakalan ngejaga matakali tuh Biar tetap sehat di saat kalian bermain game berjam-jam Untuk lensa yang digunakan dari kacamata ini Yaitu adalah menggunakan lensa anti-redisi sinar biru UV400NM Yang sudah jelas banget ya Dapat memproteksi mata kita terhadap radiasi sinar biru Dari monitor komputer, handphone, tablet, maupun laptop dan TV nih cuy Lensa ini pun juga mampu memotong sinar biru di atas 50 ler Sinar UV lensa juga telah diuji di laboratorium Dan telah diterbitkan sertifikat SGSnya Bahan lensa ini pun juga dari CRMC multi-quatting Yang mungkin saja ini tidak akan mudah tergores ya cuy ya Tapi tergantung juga nih terserah penggunaan kalian Kalau misalkan penggunaan kalian yang jorok Ya udah pasti sih tergores ya Jadi dijaga sebaik mungkin kacamatanya dan lensanya ini juga Oke manfaat dari lensa ini pun juga bisa mencegah terjadinya AMD regenerasi Makula retina dimana itu bisa terjadi karena kerusakan retina jangka panjang Yang diakibatkan karena radiasi sinar biru ataupun sinar blu-ray cuy Oke selanjutnya disini gue bakal bagi-bagi XPR-nya Di saat gue menggunakan kacamata ini dipakai untuk live streaming berjam-jam Ya disini gue akan kasih perbandingannya ya Waktu dulu gue tuh pakai kacamata yang gak ada anti-radiasinya Ya lumayan lah di beberapa photoshoot gue Ataupun di beberapa video live streaming gue Kelihatan banget mata gue itu merah gitu cuy Belum juga penglihatan gue itu yang makin ya makin bertambah gitu silindrisnya Tapi semenjak gue menggunakan kacamata anti-radiasi Mata merah gue tuh bisa berkurang sangat drastis banget Ya sudah jelas banget ya Jadi si silindris gue tuh gak akan bertambah lagi Dan cenderung sekarang ini sudah mulai agak berkurang Tambah juga fokus gue di saat gue memainkan game-game kompetitif Itu bisa semakin fokus cuy Nah oke selanjutnya gimana sih Kalau misalkan kalian pengen pesen kacamata ini Sedangkan kita tahu lah Kalau misalkan pengen pesen kacamata itu harus disesuaikan Dengan kendala dari mata kalian sendiri Nah kalian gampang banget lah Tinggal tulis aja misalkan kalian ada minus Ataupun ada plusnya berapa Tulis chat di marketplace yang kalian pesen Contohnya Tokopedia kalian minus 2 Ataupun kalian ada plus 2 Ataupun dia ada silindris 1 Sama juga kalau misalkan kalian belinya di Shopee Kalian tinggal tulis aja itu misalkan minusnya berapa Plusnya berapa Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian punya resep dari dokter Tinggal tulis aja kalian resepnya Ataupun kalian tinggal foto aja resepnya di chat Tokopedia Ataupun di chat Shopee Nanti gue akan sesuai lensanya dengan kebutuhan kalian Nah gimana kalau misalkan kalian yang bermatanya netral Nggak ada kendala sama sekali Tetap masih bisa itu lebih bagus lagi Karena untuk bisa memproteksi mata kalian Kalian tinggal tulis aja atau kalian tinggal pesen aja Untuk lensanya yang netral Nah cuma ini ada beberapa masyarat Untuk customnya nih Jadi nggak semua minusnya bisa gue layani nih Untuk minus sendiri itu batasnya dari Minus 0,2 sampai dega dengan minus 6 Jadi kalau misalkan kurang dari situ Ataupun lebih dari situ Itu belum ada lensa yang bisa nge-support Lalu juga kalau misalkan kalian yang plus Itu maksimal di 2 Untuk di silindris Itu maksimal di silindris 3 Jadi kalau misalkan lebih dari situ Mohon maaf banget Gue belum ada lensa yang bisa nge-support Lebih dari kendala-kendala dari kalian So oke mungkin sekian aja Untuk review gue Tentang kacamata gaming anti-radiasnya ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi Dari kebutuhan kalian Sebagai seorang gamer Biar nggak putus semangat gitu Jadi meskipun kalian ada kendala dari sedikit mata Mulai perih matanya Ataupun kalian takut Nggak usah khawatir Sekarang ada solusinya Itu adalah kacamata gaming anti-radiasi Dari BeHalf Yaitu adalah BeHalf Frantic versi ke-1 Oke mungkin saja itu review dari gue Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini Dan juga lupa di-like Kalau ada pertanyaan Langsung tulis aja di kolom komentar di bawah Oke BeHalf Frantic And for Indonesian Streamer Sub indo by broth3rmax